Intro Halo teman-teman di Jital Kuh, kemana bang cu? Wah Sari Rasa mengucapin terima kasih nih karena channel Blastinema semakin berkembang nih setelah beberapa bulan yang lalu agak kepleset dikit ya gara-gara pandemik dan sebagainya Pokoknya wah Mimin mengucapin terima kasih banyak lah dan untuk menghibur para penonton hari ini Sari Rasa akan merekep film yang berjudul Jim Button and Lucas the Engine Driver rilisan tahun 2018 Gak usah basa-basi intinya nikmatin aja sampe akhir dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Semua bermula ketika komplotan bajak laut menemukan bayi laki-laki di dalam kotak yang terombang ambing di tengah lautan Kapten yang mengetahui itu langsung senang karena biasanya jika ia mendapatkan seorang anak tanpa identitas dan keluarga Maka dia akan mendapatkan imbalan yang sangat banyak setelah menjualnya kepada seseorang bernama Nyonya Grintut Anak itu kemudian dikirim ke tempat tinggal Nyonya Grintut melalui jasa kurir Tapi karena alamat yang ada kurang jelas, si kurir akhirnya mengantarkan ke alamat yang salah Yaitu ke Pulau Moroland, sebuah pulau kecil yang hanya memiliki empat penduduk Melihat paket nyasar itu berisi bayi laki-laki, empat penduduk yang terdiri dari Raja Alfon Penasihat Sliver, penjaga toko Nyonya Was, dan seorang masinis bernama Lucas itu pun cukup terkejut dan juga kasihan Dan karena si anak ini tidak punya alamat lain untuk dituju, akhirnya Raja pun menyuruh Nyonya Was untuk merawat anak tersebut dan memberikannya nama Jim Button Selama bertahun-tahun, Jim pun tumbuh sehat di tengah keluarga yang hangat itu Tapi karena setiap harinya dia selalu diajak untuk berkeliling menggunakan kereta Lucas yang diberi nama Emma ini Jim jauh lebih akrab dengan masinis tersebut Suatu hari, ketika Jim akan kembali naik kereta bersama Lucas, penasihat Sliver datang untuk laundry baju di tokonya Nyonya Was Alhasil, Jim pun harus meletakkan tumpukan baju itu dulu di gudang sesuai perintah dari sang ibu Dan dari situlah Jim akhirnya mengetahui dari mana dirinya berasal Dengan tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak yang dulu membawanya dan juga foto-foto ketika dia baru sampai di pulau kecil itu Karena belum tahu pasti dari mana dirinya berasal dan juga baru menyadari kalau pulau itu tidak ada orang yang memiliki kulit gelap seperti dirinya Jim pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Lucas Tapi sayangnya belum sempat Lucas menjelaskan tiba-tiba Raja menyuruh Lucas untuk datang ke istana Ternyata tujuan Raja menyuruh Lucas untuk datang adalah karena dia ingin membicarakan pulau Morolen yang semakin sempit karena kebanyakan penduduk Dan untuk mengurangi jumlah itu maka dengan terpaksa Emma si kereta lokomotif harus meninggalkan pulau ini Dan untuk menghargai semua jasanya Raja akan memberikan sebuah penghargaan yaitu medali pulau Morolen Mendengar keputusan itu Lucas langsung menolak dengan alasan Emma bukan cuma kereta biasa Tapi dia sudah menganggapnya sebagai keluarga dan tidak akan pernah membiarkan keretanya itu untuk pergi dari pulau Morolen Di sini Raja tidak punya pilihan lain dia tahu kalau Lucas pasti tidak terima Tapi semua ini Raja lakukan agar nanti jika Jim sudah besar dan memiliki keluarganya sendiri dia masih punya tempat untuk tinggal Merasa kesal dengan keputusan Raja yang menurutnya semana-mana itu Lucas langsung menceritakannya kepada Nyonya Was Tapi karena alasannya agar Jim masih bisa tinggal di pulau Morolen ketika dia sudah dewasa nanti Akhirnya Lucas pun menuruti perintah itu tapi bukan hanya Emma yang pergi melainkan dia juga akan ikut meninggalkan pulau tersebut Tidak disangka-sangka perbincangan antara Nyonya Was dan juga Lucas didengar oleh Jim Jim yang merasa bersalah pun menghampiri Lucas dan memberi tahu niatnya untuk ikut keluar dari pulau itu Awalnya Lucas menolak karena perjalanan yang akan dia tempuh cukup berbahaya Tapi karena Jim terus membujuknya gara-gara ingin menceritahu dari mana dirinya berasal Alhasil Lucas pun menyetujui permintaan tersebut Di malam harinya tepat pukul 12 malam Jim diam-diam keluar dari rumah dan mengecup Nyonya Was yang sedang tertidur sebagai ucapan perpisahan Kemudian dia langsung menuju ke dermaga di mana Lucas sudah memodifikasi Emma agar bisa mengapung Dan kini perjalanan keantah-berantah pun dimulai Di tengah perjalanan sekaligus ketika mereka berada di tengah lautan Tiba-tiba Jim terlempar ke lautan gara-gara kereta Emma yang terombang-ambing ombak Ternyata memang benar Ketika Jim berhasil diselamatkan oleh Lucas Sebuah ombak besar dan tinggi tiba-tiba datang dan membuat kereta Emma terseret lalu terdampar di sebuah pulau Ketika pagi tiba dan keduanya sadar dari pingsan Lucas mengetahui kalau ternyata pulau itu adalah pulau Mandala Sebuah kekaisaran legendaris Melihat kereta Emma sudah rusak parah akibat tersapu ombak besar semalam Lucas pun berencana untuk menemui kaisar Mandala dan meminta tolong Apakah dia bisa menolong memperbaiki Emma atau tidak Lalu di waktu yang sama Jim tidak sengaja menemukan sebuah surat di dalam botol Isinya tertulis bahwa ada seorang anak bernama Lisi yang telah diculik oleh seseorang Dia memohon kepada siapapun yang sudah menemukan suratnya Untuk segera memberi tahu sang ayah karena dia butuh pertolongan Karena tidak tahu siapa Lisi Serta banyak tulisan yang hilang di dalam surat tersebut Lucas dan Jim pergi ke ibu kota untuk menemui kaisar Mandala Sesampainya di sana Jim begitu terpukau dengan beberapa keanehan yang ada Semua yang ada di sana begitu unik dan menakjubkan Lalu ketika masuk lebih dalam lagi Akhirnya mereka tahu siapa itu Lisi yang ternyata adalah putri mahkota dari kaisar itu sendiri Tapi ketika mereka ingin masuk dan bertemu dengan kaisar Penjaga melarang mereka dengan alasan kaisar saat ini tidak bisa diganggu Untungnya datanglah seorang pelayan kerajaan bernama Ping Pong yang siap membantu mereka Tapi sebelum masuk Ping Pong yang tahu kalau Lucas dan Jim ini kelaparan pun Langsung mengambilkan makanan dari dapur istana Makanan khas Pulau Mandala yang katanya paling disukai oleh kaisar Nah ketika Lucas dan Jim berusaha untuk menikmati makanan aneh itu Ping Pong bercerita kalau kaisar saat ini sedang sedih Karena putri Lisi telah diculik dan dibawa ke kota naga Dari kejadian itu pula kaisar sampai tidak mau berbicara dengan siapapun sebelum putri Lisi ditemukan Mendengar hal itu Jim dan Lucas yang tidak sabaran dan merasa kasihan dengan sang putri pun memaksa penjaga agar mereka bisa masuk Tapi lagi-lagi ketika sampai di dalam mereka hanya bertemu dengan para hakim yang memberikan beberapa pertanyaan yang bertele-tele Para hakim juga kemudian memanggil para pengawal yang ditugaskan untuk membunuh Lucas Untungnya karena Lucas punya keahlian belediri yang lebih hebat dia pun bisa dengan mudah mengalahkan mereka Cuman karena Jim disandra oleh para hakim dia terpaksa menyerah dan akan diberi hukuman karena sudah lancang masuk ke kerajaan Namun tepat ketika Lucas dan Jim akan dijatuhi hukuman mati tiba-tiba kaisar datang Karena para hakim ini sudah berperilaku tidak sopan kepada tamu yang punya tujuan baik Kaisar langsung menyuruh pengawal untuk menghukum mereka lalu membahaskan Lucas dan Jim Batan Setelah itu Ping Pong mulai menjelaskan bahwa tidak lama setelah putri Lisi menghilang Dia menemukan surat dalam botol di sungai kuning Namun dia belum paham apa maksud isinya gara-gara banyak tulisan yang hilang Melihat surat tersebut Jim langsung ingat dengan surat yang tadi dia temukan di pantai Dan ternyata ketika digabungkan isinya jadi nyambung Hingga terkuaklah kalau putri Lisi dengan beberapa anak yang lain telah diculik oleh bajak laut bernama White Lalu dijual kepada Nyonya Grintut yang berada di kota naga Namun karena masih belum tahu siapa itu Nyonya Grintut dan bagaimana mereka bisa sampai ke kota naga Ping Pong langsung memanggil orang-orang paling bijaksana untuk membantu Ping Pong berkata semua kearifan perpustakaan kerajaan tersimpan di benak orang-orang itu Jadi apapun pertanyaan yang ada mereka pasti bisa memberikan jawabannya Dan kata mereka untuk bisa sampai di kota naga Lucas dan Jim harus melewati hutan seribu keajaiban Lalu pegunungan bergaris merah putih Kemudian lembah senjai yang dimana banyak suara-suara mengerikan Dan masih banyak rintangan-rintangan sampai kemudian berakhir di kota naga Walaupun sudah terbayang nih begitu menyeramkannya perjalanan ini Tapi ternyata Lucas dan Jim sangat bersemangat untuk pergi karena ingin menyelamatkan putri lisi Kaiser juga memberikan penghormatan kepada keduanya sambil berharap mereka akan berhasil menyelesaikan tugas Dan perjalanan panjang dan berbahaya itu pun dimulai Setelah keluar gerbang mandala dan melewati hutan seribu keajaiban Mereka berdua harus melewati gunung bergaris merah putih Dan untuk melewatinya hanya ada satu jalur sempit yang diberi nama lembah senja Di saat mereka sampai di lembah senja yang katanya akan ada suara-suara menakutkan Ternyata suara itu hanyalah gemah dari suara mereka sendiri Tapi disinilah masalahnya Gara-gara gemah itu dinding lembah perlahan menjadi runtuh Alhasil karena tidak mau tertimbun di tempat itu Lucas pun terpaksa menekan tombol darurat sehingga kereta EMA bisa melaju lebih cepat Mereka memang berhasil melewati lembah senja itu Tapi akibat yang ditimbulkan piston pada kereta tersebut rusak karena dipaksa melaju cepat Disini Lucas bingung harus berbuat apa Karena untuk memperbaiki kereta EMA dia harus mengosongkan tangki airnya dulu Tapi jika dia melakukan itu di lokasi yang mana tidak ada air sedikit pun Maka sudah dipastikan mereka tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan Namun karena ada cara kedua dimana seseorang dengan tubuh kecil harus masuk ke tangki air itu Lalu mengendurkan skrup agar Lucas bisa memasang pistonnya dari bawah Jim langsung maju dan akan melakukan hal tersebut Saat Jim mulai masuk ke tangki air Lucas terlihat sangat khawatir Tapi ternyata Jim mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga kereta itu pun berhasil diperbaiki Enggak cerita setelah mereka kembali melanjutkan perjalanan Kereta EMA tiba-tiba berhenti karena tangki air mulai mengering Mereka yang kehausan juga mulai mengalami fata Morgana dan hampir terlena Tapi ketika raksasa kakek-kakek muncul dan membuat Jim ketakutan Lucas merasa jika itu bukan fata Morgana seperti yang sebelumnya Ternyata memang benar kakek itu bernama kakek Turtur Dia memiliki kelainan menjadi raksasa tiruan Jika Monsha pada umumnya ketika berjalan menjauh dia akan mengecil Si kakek ini beda cok Ketika dia berjalan menjauh dia semakin besar Aneh emang tapi ya sudah lah namanya juga film Lalu kabar baiknya si kakek baik hati ini mengajak Lucas dan Jim untuk mampir ke oasisnya Di tempat itu juga dia punya persediaan air yang cukup banyak Yang nanti bisa membantu EMA kembali berfungsi Di malam harinya Lucas dan Jim bersitirahat di tempat itu sambil bercerita satu sama lain Termasuk membicarakan di mana lokasi kota naga berada Menurut info dari kakek Turtur kota itu berada di Sorolen Merasa ada yang aneh Jim pun langsung mengeluarkan perangkau yang dia ambil dari kotak miliknya dulu Dan benar tulisannya itu Sorolen Tapi dulu kurir mungkin salah baca sampai nyasar ke pulau Morolen Kakek Tur kemudian memberitahu Untuk sampai di kota naga mereka harus melalui wilayah karang hitam yang cukup berbahaya Tapi karena Lucas dan Jim harus tetap melanjutkan perjalanan tersebut Kakek Turtur pun akan mengantar mereka menuju wilayah karang hitam di keesokan harinya Singkat cerita saat pagi tiba mereka sampai juga di lokasi karang hitam Sebelum Lucas dan Jim pergi Kakek Turtur berusaha memberitahu rintangan apa saja yang ada di dalam sana Dia juga berharap Lucas dan Jim tidak akan pernah melupakannya Lalu setelah itu mereka pun berpisah Ternyata wilayah karang hitam ini memang benar-benar gelap Kegelapannya saja juga sanggup membekukan apapun Awalnya kereta Emma masih sanggup melaju Tapi karena kegelapan yang ada dia jadi kehilangan arah dan hampir jatuh Ditambah persediaan batu bara yang akan habis membuat Lucas tidak tahu harus berbuat apa Di sini Jim dan Lucas hanya bisa pasrah menunggu kematian mereka Karena jika mereka keluar untuk menolong Emma Itu artinya mereka juga bunuh diri langsung karena udara yang sangat dingin Keduanya kemudian saling bercerita mengenai kehidupan di Moroland yang sangat dirindukan Tapi ketika Jim melihat Emma bersiul Tiba-tiba sebuah ide pun muncul di pikirannya Jim lalu terus menyuruh Emma untuk bersiul Karena ternyata uap yang dikeluarkan akan menjadi salju Dan salju-salju itu ternyata bisa membuat jalanan kembali terlihat Akhirnya mereka pun bisa kembali melanjutkan perjalanan Memasuki terowongan yang disebut sebagai mulut kematian Sampai berhasil keluar dari sana Kini sampailah mereka di tanah seribu gunung berapi Tapi karena banyak gunung yang meletus Jim dan Lucas masuk ke salah satu lugang untuk berlindung Lalu bertemu dengan naga berkepala kudanil bernama Nepomuk Sebenarnya Nepomuk sudah berusaha menakut-takuti Jim dan Lucas Tapi karena mereka tidak merasa takut Nepomuk pun menjelaskan kalau dirinya adalah satu-satunya naga Yang tidak diperbolehkan masuk ke kota naga gara-gara bentuknya yang aneh Selain itu Nepomuk juga tidak bisa membakar tungku berapinya sendiri Sebagai seorang ahli mesin Lucas pun mencoba untuk memperbaiki tungku berapi itu Dan ternyata masalahnya cuma terjadi sumbatan saja Tapi Nepomuk yang merasa berhutang jasa Langsung berterima kasih dan akan memberikan apa saja yang sedang dibutuhkan oleh Lucas dan juga Jim Tidak basa-basi Lucas langsung meminta sedikit batu bara milik Nepomuk Karena persediaannya sudah habis Selain itu Jim juga bertanya bagaimana caranya untuk bisa masuk ke kota naga Kalau untuk batu bara Nepomuk langsung mempersilahkan Lucas untuk mengambilnya Tapi kalau untuk memberitahu caranya masuk ke kota naga Nepomuk rada ragu Namun karena dia harus balas budi Nepomuk pun akhirnya memberitahu Bahwa caranya masuk ke sana mereka harus seperti naga sejati yang bisa mengeluarkan asap atau api dari mulut Dan memiliki penampilan yang sangat menyeramkan Karena yang bisa melakukan semua itu hanya Emma Akhirnya Jim dan Lucas mulai mendadadi kereta itu menjadi semirip mungkin seperti naga sejati Lalu setelahnya berpamitan dengan Nepomuk karena perjalanan akan kembali dilanjutkan Tiba di mulut gua mereka melihat peringatan yang berbunyi Barang siapa yang berani masuk ke gua tapi dia bukan naga sejati Maka akan diberi hukuman mati Dan ternyata hukuman mati itu sendiri adalah berhadapan dengan seekor naga menyeramkan dengan ukuran tubuh yang sangat besar Di tempat itu kereta Emma sempat diperiksa oleh si naga tersebut Diendus-endus dan juga diberi beberapa pertanyaan Tapi karena si naga ini percaya kalau Emma adalah naga sejati Alhasil Emma pun dibiarkan masuk Setelah masuk lebih dalam lagi Akhirnya mereka menemukan pintu ruangan nyonya gerintut Dan ketika mereka masuk ke sana Ternyata memang benar cok Anak-anak korban menculikan termasuk putri Lisi ada di tempat tersebut Lalu nyonya gerintut yang notabene adalah seekor naga menyeramkan juga Sedang berperan sebagai seorang guru yang kejam bagi anak-anak itu Di sana karena anak-anak tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya termasuk putri Lisi Nyonya gerintut pun marah dan hampir memberikan mereka hukuman Tapi semua itu langsung dihentikan oleh Jim yang tiba-tiba muncul untuk memberikan pertolongan Tindakan yang dilakukan Jim sebenarnya sangat ceroboh dan berbahaya Tapi dia sengaja melakukan itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya nyonya gerintut Dia mengambil kunci borgol ketika mendapatkan kesempatan lalu memberikannya kepada putri Lisi Agar dia bisa membebaskan dirinya dan anak-anak yang lain Di saat situasi sudah sangat mencekam dan Jim terpojok oleh nyonya gerintut Tiba-tiba Lukas datang memberikan bantuannya dengan menaiki kereta Emma dan menabrak nyonya gerintut dari belakang Naga menyeramkan itu juga kemudian pingsan karena papan batu terjatuh lalu menimpa kepalanya Setelah berhasil menyelamatkan anak-anak, Lukas berniat membawa nyonya gerintut ke hadapan kaisar Dia mengikat naga itu menggunakan rantai ke kereta Emma dan akan keluar dari tempat itu lewat sungai kuning Yang alirannya bisa membawa mereka ke pulau Mandala Sesampainya mereka di pulau Mandala sambil membawa putri Lisi, kaisar Mandala sangat senang dan berterima kasih kepada Lukas dan Jim Lalu untuk memulangkan anak-anak yang lain, kaisar menyuruh pengawalnya untuk menggunakan armada yang ada dan memulangkan mereka ke rumah masing-masing Sementara itu nyonya gerintut kini dikurung di taman istana, tapi sekarang dia telah sekarat Dengan keadaan tubuh yang sangat lemah, nyonya gerintut berterima kasih kepada Lukas dan Jim karena sudah mengalahkan dirinya tanpa membunuh Nyonya gerintut kemudian bilang bahwa dirinya akan tidur panjang dan berubah menjadi naga emas bijaksana Yang akan menyimpan pengetahuan tentang semua misteri dan rahasia Dirinya akan tertidur selama satu tahun dan nanti saat dia terbangun, ia akan terakhir kembali menjadi naga yang berbeda dari sebelumnya Nah sebelumnya nyonya gerintut ini tidur, Jim sempat memberikannya satu pertanyaan Bagaimana caranya dia, Lukas dan Emma bisa kembali berkumpul di pulau Merolain? Lalu nyonya gerintut pun memberikan jawabannya Dia memberi tahu titik koordinat di mana ada satu pulau terapung yang bisa digunakan Lukas dan Jim untuk memperluas pulau Merolain Tidak pakai pikir panjang, mereka pun menuju ke titik koordinat yang ditunjukkan oleh nyonya gerintut menggunakan kapal milik kaisar Mandala Pulau terapung itu pun kemudian dibawa ke pulau Mandala sehingga nanti raja tidak akan bingung lagi mengenai wilayahnya yang sempit itu Lalu melihat anak angkatnya sudah pulang, nyonya was pun sangat senang Raja juga kemudian meminta maaf kepada Lukas dan Emma karena sudah membuat keputusan yang sangat egois Setelah semua peristiwa itu, hubungan antara Merolain dan pulau Mandala jadi semakin erat Kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya Jim juga kemudian diberi kereta mini oleh Lukas yang mirip dengan Emma Lalu dia beri nama Molly Kemudian karena Lukas masih bertanya-tanya, Jim pun memberi tahu alasannya ingin pulang saja ke pulau Merolain daripada mencari tahu asal-muasalnya Jadi menurut Jim mencari tempat dirinya berasal itu tidak penting Karena Merolain adalah rumah baginya dan semua orang yang ada di pulau itu adalah keluarga yang sesungguhnya Lalu film pun berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax